Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya kali ini berjudul BGP Multiforming Single USB Disini seperti yang terlihat di topol lagi berikut Router 2, Router 3 merupakan router yang di sisi ESP dengan 1 otonoma system Ya ini otonoma system 23 Kemudian disini ada user dan user otonoma system 1 dan otonoma system 4 Yang mana disini dia memiliki 2 jalur Connecter Router 2 dan Connecter Router 3 Tua jualan lag disini mempelajari BGP Redundancy Kemudian mempelajari BGP Load Balancing Mempelajari Attribute WIG, Local Preference, Multiple Active Discriminator Dan ASPET Metode labnya disini menggunakan pengalamatan Aki standar ID Network Kita tepologi di atas Misalkan router 1 adalah router berkantor Router 2 dan Router 3 di sisi ESP Router 4 merupakan router yang menjadikan tujuan Oke berdasarkan topologinya Kontor kita memiliki 2 link upstream Satunya misalkan di Tonton Router 2 dan satunya lagi Diambil dari Singapura Router 3 Router 1 External BGP Peers Ke Router 2 dan Router 3 Serta external BGP Peers Ke Router 4 Disini kita akan mengkonfigurasikan Atribute WIG, MATE, dan ASPAT Untuk verifikasi labnya Pastikan trafik dari Router 1 bisa Ke Router 4 Dan sebaliknya dengan berbagai macam metode Melewatkan trafik yang berbeda-beda BGP multi homing terdapat dua tipe BGP dengan dua link ke ISP yang sama ISP yang sama maksudnya AS number nya sama Bisa Juga dengan BGP dengan dua link ke ISP yang berbeda Pautoslimus sistem number ISP nya berbeda Dan pada BGP Dengan dua link tersebut bisa dijadikan main backup Dan bisa dijadikan load sharing mode Langsung saja kita cek pada router 1 Lalu bong show ip BGP Di sini ada network 1 dan network 44 Untuk menuju network 44 Dia memiliki dua jalur Ataupun dua next stop Yaitu 12 ter 12 ter 12 ter 2 Dan juga 13 ter 13 ter 13 ter 3 Artinya dia memiliki Dua jalur keluar untuk menuju ke network 4 Bisa melalui router 2 ataupun bisa melalui router 3 Di sini dia memilih refer menuju router 2 Oke dan jika kita lihat pada show ip route Lihat kesimpulannya walau sudah menggunakan dua link Namun tetap saja hanya satu link yang digunakan BGP defaultnya hanya menggunakan satu link saja Sekarang kita akan shut down Interface serial 0 0 0 12 12 12 12 11 Sehingga paket tidak lagi melalui router 2 Melainkan dia akan melalui router 3 Hal ini untuk memastikan bahwa kedua linknya berfungsi dengan baik Sehingga jangan sampai ketika main linknya Kemudian down dan berpindah ke backupnya Malah backupnya tidak berfungsi Karena hal tersebut sepertinya banyak terjadi di lapangan Sudah redone dan C Namun tidak berjalan dengan baik ketika failover terjadi Oke kita coba lakukan session di router 1 Konfigur terminal Interface serial 0 0 Sanda Kita cek lagi So ip route Kita lihat sekarang dia menuju network 13 Iya 13 13 13 13 13 13 Jalurnya sudah berpindah Sekarang kita coba aktifkan kembali dengan low shutdown Harapannya kalau link mainnya up kembali maka link kembali ke jalur utamanya Kita coba lihat Do so ip dpdp Do so ip route Terlihat dia masih menggunakan Melalui router 3 Ternyata dia tidak mau otomatis pindah ke router 2 Oke ini neighbornya sudah up Terlihat base nya masih melalui router 3 Begitu juga pada so ip route Dia tidak otomatis berpindah ke jalur main link nya Sekarang agar memastikan router 2 menjadi jalur utama Bgp default tidak bisa melakukannya Maksud kita konfigurasikan attribute wake atau bisa juga local preference Disini kita konfigur router bgp Bgp lebar nya 12 12 12 12 12 12 12 Dengan roadmap Kita akan membuat jalurnya Lebih prefer ke router 2 Dengan menggunakan attribute wake Pada width itu Direction konfigurasinya inbound Namun untuk arah traffic nya dia keluar Ataupun outbound Di roadmap Kita set nilai value dari wake nya 100 Kita clear IPBG virus Sebenarnya selain wake Kita bisa menggunakan local preference Bedanya kalau pada wake pengaruhnya hanya pada router yang dikonfigurasikan wake Sedangkan kalau menggunakan local preference Pengaruhnya ke semua router dalam internal bgp Berikut pemilihan root bgp berdasarkan atribut nya mulai dari atas Kalau nilai atas Kalau nilai attribute nya sama kemudian dia akan menuju ke atribut bawahnya Pertama yaitu ada wake yang lebih tinggi yang dipilih Ini merupakan Cisco profitering Kemudian di bawahnya ada local preference yang lebih tinggi yang dipilih Sama seperti wake Kemudian ada local origin nya Route berasal dari internal bgp Ada as path Jalur as terpendek yang lebih dipilih Ada origin Route yang berasal dari ebgp dan ebgp lebih dipilih daripada route yang berasal dari ebgp ataupun ebgp yang diredistribut ke bgp Ada multiple X rate diskriminator nilai metrik yang paling rendah yang lebih dipilih Oke setelah kita konfigurasi kita cek kembali pada show ITBGP Ya dia sudah berpindah untuk melalui router 2 terlebih dahulu Untuk menuju ke network 4 Kita lihat pada show ip route Ya dia berpindah ke melalui router 2 Kemudian kita coba tes shutdown kembali pada router Pada interface serial malmau Ini untuk memastikan link nya saja Kita lihat pada show ip route Ya dia berpindah melalui router 3 Sekarang kita aktifkan kembali No shutdown Seharusnya dia otomatis sudah berpindah ke jalur utamanya Karena kita sudah mengkonfigur nilai atribut web nya Kita cek Oke disini dia belum adjacent Jangan router 2 kita tunggu sampai nebernya up Lihat untuk network 12 disini baru muncul up Maka kita cek kembali dia akan berpindah ke router 2 Terlihat disini dengan nilai base dan jika pada ip route nya Ini dia melalui router 2 Oke sekarang jalur kembali menggunakan jalur utamanya Selain mengatur traffic keluar Kita juga bisa mengatur traffic yang datang ke otonoma system kita Konfigurasikan di router 1 agar traffic menuju ke network internal kita datangnya melalui router 3 Yang diset nilai metriknya lebih rendah dibanding router 2 Disini kita menggunakan Route map dari Multiple access discriminator Arah traffic nya Inbound Dari conducting duration nya outbound Disini kita masuk ke router BGP Router BGP 1 Kemudian neighbor 12.12.12.42 Road map R2 Multiple access discriminator Out Ini pada konfigurasinya di outbound Namun pada arah traffic nya dia inbound Kemudian neighbor 13.13.13 R3 R3 Kemudian R3 Democratic discriminator Out Kemudian kita create IP access Save Standard Plan Permit 111 Kemudian roadmap set matriks disini yang akan menentukan matriksnya pada luter2 kita set 110 kemudian road map R3 multiple XC discriminator match IP address plan ini nilai matriksnya kita set lebih rendah 100 karena pada multiple XC discriminator nilai matriks yang paling rendah yang akan dipilih bahkan dari ruter2 jika dia ingin menuju ke ruter1 dia harus melalui ruter3 terlebih dahulu sesuai pbgp terlihat disini dengan nilai 23232323 sebagai jalur yang akan dipilih menuju network 1 kita coba trace source 22222 disini kita belum melakukan advertise router pbgp terlihat 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 ruter1 terlihat 23 network 222 kemudian kita coba trace lagi atau 121 dengan sosnya 222 kelihatan melalui router 3 baru menuju ke router 1 selain menggunakan atribut multiple xidiskriminator kita bisa juga menggunakan atribut atau nomosif tempat tak betul konfigurasi multiple xidiskriminator sebelumnya jadi router 1 kita hapus router 1 kita hapus router 1 1 no neighbor 12121232 rootmap r2 out dan rtp kemudian kita lakukan neighbor 12121232 dengan root map as prevent konfigurasinya juga outbound namun arah trafiknya dia inbound kita masuk ke root map as prevent sudah set nilai as preventnya seolah-olah dia memiliki nextcop yang panjang sehingga dia tidak akan dipilih ini sekarang kita coba lakukan pengecekan di root 4 so IPBGP terlihat untuk menuju network 1 dia melalui router 3 dia lebih memilih router 3 dibandingkan dengan router 2 kita lihat dia lebih jelas memilih router 3 teman-teman mungkin kita pake dulu video saya jika ada saran dan kritik silahkan diberikan di blog saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati